Selamat pagi pemirsa, selamat 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Navisa Hani dalam acara Semandalunyus membahas informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Berita utama datang dari ibu kota negara Indonesia yang rencananya akan dipindahkan di Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara. Ide pemindahan pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dan baru digarap serius oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 29 April 2019. Presiden Jokowi Dodo memutuskan ibu kota negara yang baru untuk dipindahkan ke luar Pulau Jawa dan sudah dicantumkan dalam RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Sebelum pemindahan dilakukan, pemerintah juga berinisiatif mengubah nama ibu kota negara menjadi IKN Santara. Ketua Umum PPP menyebutkan ada sekitar 80 nama yang diusulkan untuk menjadi nama ibu kota negara yang baru dan diantaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Cakrawalapura, Nusakardia, dan sebagainya. Kepala Bapak Penas, Bapak Suhar Sombono Arfa mengungkapkan bahwa kata Nusantara lah yang terpilih menjadi nama ibu kota baru yang memiliki makna menggambarkan kenusantaraan Republik Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan alasan mengenai pemindahan ibu kota negara yang bertujuan untuk menghadapi tantangan di masa depan, ibu kota negara harus mendurung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk pemerataan penduduk beserta pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Dampak dari pemindahan ibu kota negara yang baru menyebabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kebijakan pusat akan ikut berpindah. Tidak hanya itu, perpindahan ini juga akan beresiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan flora dan fauna akibat adanya pembangunan perumahan, perkantoran, dan sebagainya. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Saat memasuki Palang Pitumasuk untuk menuju IKN Nusantara, kita akan disajikan oleh pemandangan hutan industri yang dipenuhi oleh pohon akasi manganium eukaliptus. Untuk menuju titik 0 km dari Palang Pitumasuk hanya berkisar 1 km. Hamparan luas tanah industri sebesar 256.000 hektare yang nantinya akan dibangun menjadi ibu kota negara yang baru. Pembangunan IKN Nusantara akan melalui 5 tahapan dengan target penyelesaian pada tahun 2045. Dua tahun pertama akan difokuskan kepada pemindahan ASN. Pada tahap kedua tahun 2025 hingga 2029 difokuskan pada pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Pada tahap ketiga tahun 2030 hingga 2034 difokuskan pada perluasan pemerintah, penunjangan fasilitas kawasan basah yang menjadi penyerapan air secara alami oleh bumi, perampungan instalasi air minum, pengelolaan limbah, dan perluasan fasilitas. Pada tahapan keempat tahun 2035 hingga 2039 difokuskan pada perkembangan kesehatan, pendidikan, industri, dan keamanan. Pada tahapan terakhir, yakni tahun 2040 hingga 2045, diharapkan seluruh pencapaian bisa melanjutkan kemajuan peningkatan status sebagai Live Pulse City, Smart City, dan mendukung target net zero carbon emission Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Semandalunews 29 September 2022. Untuk mencegah penyumparan COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona. Saya, Navisa Hani, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi dan sampai jumpa.